Halo sahabat, kita lanjutkan lagi nih ya, perbincangan saya dengan TN Dida. Nah TN Dida ini kan sudah memulai, apa, memulai bisnis ya, bisnis kecil-kecilan, nah dari mulai pendagang, kemudian juga, apa, yang ringan-ringan saja ya, TN Dida, yang ringan-ringan saja, tetapi TN Dida sendiri juga punya impian, meskipun kemarin pada waktu kegiatan pencintaan, TN Dida sendiri juga disarankan menjadi seorang konsultan, nah impian TN Dida itu kedepannya seperti apa itu? Saya sebetulnya pengen punya sesuatu untuk ngasih pada saat itu tinggalkan untuk anak-anak. Saya pengen ini kan, punya toko atau punya inilah, apa, galeri Prudung dan apa, gamisya itu kan, tapi yang printing gitu kan, jadi yang bisa, apa, eh, klien itu bisa minta, oh saya tuh pengennya seperti ini, jadi tidak bisa di, apa, tidak, orang lain tidak bisa menyamai gitu kan. Lain bagaimana yang lain, ya, seperti itu, gitu. Karena saya mulai, ya saya sambil bagai sedikit-sedikit kan, karena kenapa saya pengen apa yang diurus saya, karena memang tidak bisa. Kita kan harus, gitu kan, Pak, tetangnya kalau yang orang, ya, betul. Kalau seorang muslim itu harus diurus saya, gitu kan. Saya dari, dari situlah, kan. Saya pengen apa, sebuah mantan pemimpinnya. Dan kebetulan, usaha yang itu, konteks ini, sudah dimulai sama adik saya. Ya, mungkin tadi kan, dari, dari, apa, sebagai catatan, ya, untuk Teh Dida ini sebagai konsultan. Maka Teh Dida kan punya impian untuk, apa, Hijab Shari, ya, seperti itu. Ya, mungkin juga Teh Dida kan tidak seharusnya Teh Dida yang mengerjakannya, ya. Mungkin Teh Dida sendiri bisa menjadi seorang, apa, punya istilahnya, misalnya itu orang, ya. Yang produsen, ya. Ya, produsen, ya. Ya, produsen, gitu ya. Terlihatannya kan, Teh Dida sendiri tidak bisa mengembangkan pengetahuan ke teman-teman, gitu. Ini sebetulnya kalian yang membuat perintu seperti itu. Ya. Seperti itu, ya. Nah, Teh Dida sendiri, ee, kira-kira sekarang ini, ee, apa, ee, apa yang dilakukan, Teh? Sekarangnya sudah, sudah mulai menjalankannya atau membuat desain, gitu? Eee, desa, ee, saya lebih ke produsen untuk membuatnya. Desain itu, ee, sama adik saya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, saya lebih ke produsen itu dan itu pendanaan mungkin, ya, kan, ya. Eee, tapi tidak mengembangkan itu saya juga sedikit-sedikit. Ini, apa, yang aneh itu untuk desain juga sih, ya. Ya. Desain itu, ee, dari sekarang saya sudah mulai belajar, kan. Bahan seperti apa sih? Yang bisa luntuk, apa, tudung di printing itu seperti apa. Ya, iya. Bahan gimana sih yang, apa, premium itu seperti gimana. Ya, gitu. Jadi, saya belajar, belajar itu dulu, gitu, kan. Iya. Bajar apa, yang itu mengenal, nih, bahan dulu. Kemudian, ee, apa, apa, kalau mau di print Seperti apa? Diprint punnya juga seperti apa, gitu? Seperti itu, kan. Wah, luar biasa, yayah, F comment thing, ya,試us, itu. Persiapannya, menyelam pensiur meskipun, tinggal dua bulan lagi, gitu, ya. Gaya degli daha sendiri, sudah, juga mempersiapkannya. Nah, kira-kira ada tip khusus enggak nih, ke hidayah untuk teman-teman yang sesama mau menjelang pensiun nih gitu ya atau mungkin yang sudah berbisnis ya untuk yang baru mulai mungkin saya dulu sebagai general manager di suatu perusahaan terus sekarang saya harus bermulai dengan ini ya karena kalau misalkan kita nanti penyusaha dan saat itu semakin berkembang dan kita punya perusahaan sendiri gitu jadi kita memahami di level bawah itu setiap susah tapi pada saat kita tahu dia itu susahnya dan apanya kita mungkin akan amanah ya ya bisa merasakan ya kalau begitu itu bagaimana ya kayak gitu jangan sampai sudah di atas karena kita kita bisa besar juga karena mereka juga itu aja kan yang apa satu jangan kan jangan pensi dan kalau sudah memulai memulai usaha sudah ada jadi sudah ada usaha itu belajar dan belajar ya 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 mungkin juga teman-teman yang sudah mulai juga ya kadang-kadang kan mereka juga harus juga bisa mempertahankan kualitas mempertahankan produknya juga sepertinya itu sudah mudah ya 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 susah sekali ya ini perlu juga pengetahuan ya bagaimana cara keluhan untuk salah sebarang produksinya yang efisien seperti apa terus pembicuannya pemasaraannya kadang-kadang kan cukup unik juga ya kalau seandainya misalkan dari customer kita tuh permintaannya yang aneh-aneh gitu kadang-kadang kan kita sebagai produsen itu mau tidak mau harus bisa melakukan karena kekuasaan lain itu kan itu suatu hal yang inilah gitu apa namanya aset yang berharga banget gitu ya oke teh dida terima kasih sekali ini ya perjumpaan saya dengan teh dida meskipun hanya beberapa menit saya ya tetapi mungkin juga ini adalah salah satu inspirasi ya inspirasi untuk teman-teman kita yang sudah berjalan yang mau berjalan gitu ya yang tidak mereka persiapkan nih ya masa pensiunnya gitu kan nah oke para sahabat itu aja mungkin perjumpaan saya dengan teh dida saya Ibu Subadi dan teh dida serta kameraman kita di depan di pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih